Intro Melalui dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Karimun, Nyimaz Novi Ujiani menyerahkan dua unit motor pintar kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sinar Bangsa, Kecamatan Meral, dan PKBM Bakti Negeri di Kecamatan Kundur Barat. Motor gede yang membawa box berisi ke ratusan buku ini nantinya akan difungsikan sebagai perpustakaan keliling yang mencakup wilayah terpencil di Kabupaten Karimun, terutama mereka yang baru pandai membaca dan menulis. Motor pintar yang diberikan melalui dana aspirasi tersebut merupakan program lanjutan pemerintah untuk membantu pengentasan keaksara butaan huruf terhadap masyarakat. Di sela-sela kegiatan acara Ketua Fraksi PKB, Nyimaz Novi Ujiani menjelaskan, dengan adanya motor pintar tersebut nantinya dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Karimun yang lebih cerdas dengan gemar membaca. Kabupaten Pengembangan Minat Baca, Elviendra, mengatakan dua motor pintar itu dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sinar Bangsa, di Kecamatan Meral Barat, dan PKBM Bakti Negeri di Kecamatan Kundur Barat. Ia berharap agar para pengelola motor pintar dapat memaksimalkan dan mengoperasikan fasilitas yang telah diberikan. Keberadaan Mopin atau motor pintar siap membantu masyarakat Karimun sebagai media pengantasan buktah aksara dan media meningkatkan minat baca bagi masyarakat Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana, melaporkan.